Jeluk Bali Cara menanam dan budidaya jeruk bali di pot agar cepat berbuah lebat. Jeruk bali atau jeruk besar atau adalah tanaman buah asli Asia Tenggara. Jeruk ini melupakan, jenis jeruk yang memiliki ukuran yang paling besar di antara jeruk yang lainnya. Kulit buah pada buah jeruk Bali ini, memiliki warna hijau pucat kekuningan, saat sudah masak atau matang dengan daging buahnya tebal, dan ada yang berwarna putih, merah muda atau merah. Jeruk berukuran besar ini, tidak hanya dapat ditanam di tanah pekarangan secara langsung, jeruk Bali ini juga dapat ditanam di pot atau tambulam pot jeruk Bali. Berikut ini cara menanam jeruk Bali dalam pot. 1. Alat dan bahan yang diperlukan Pertama, sediakan tempat tanam. Tempat tanam yang perlu disiapkan yaitu, pot atau drum, atau wadah lainnya yang memiliki diameter sekitar 50-60 cm, dengan tinggi seki, tar 50 cm. Lalu buatlah lubang kecil pada bagian bawah tempat tanam untuk drainase. Kedua, media tanam. Media tanam yang perlu disiapkan, untuk menanam jeruk Bali ini yaitu, tanah dan juga bokasi atau kompos, yang sudah matang dan bebas dari gas amoniak. Ketiga, bibit jeruk Bali. Bibit jeruk Bali dapat diperoleh melalui perbanyakan vegetatif. Pilihlah bibit hasil perbanyakan vegetatif yang sehat, dan memiliki ketinggian minimal sekitar 60 cm. 2. Cara menanam jeruk Bali dalam pot. Pertama, campurkan tanah dan bokasi dengan perbandingan 1 banding 1, lalu tambahkan fura dan sebanyak 5-7 sendok. Sesuaikan dengan ukuran pot tanam yang digunakan. Campurkan semua hingga merata. Jika sudah lalu masukkan ke pot tanam setinggi 25 cm, dan siram dengan air hingga merata. Buka polibak penutup akar bibit jeruk Bali. Lalu masukkan bibit ke dalam pot beserta media tanamnya. Lalu timbul kembali dengan media yang sudah digunakan pada bagian bawah, hingga hampir penuh. Lakukan penyiraman dan pasang ajir atau tajuk lalu ikat dengan tali. Cara perawatannya ada di video kami lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton.